Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting Yaitu mengapa sebagai seorang muslim, kita harus yakin dan tawakal kepada Allah SWT Mari kita simak bersama-sama jawaban dari kisah Bani Israel yang akan kita bahas dalam video ini Mengapa muslim harus yakin tawakal kepada Allah SWT Kisah Bani Israel ini jawabannya Keyakinan adalah hal mutlak yang wajib bagi seorang muslim kepada Allah SWT Allah SWT mengabulkan doa kepada siapa saja yang dikehendakinya Kisah ini menguatkan tentang fakta tersebut Dilansir dari buku 101 Kisah Orang-orang yang dikabulkan doanya ditulis Majdi Fatih As-Said kemudian diterjemahkan Ustadz Abdul Somad Diterbitkan Pustaka Asam 2018 Diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan Al-Baihaki Abu Hurairah Radiyallahu Anhu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Seorang laki-laki dari golongan Bani Israel meminta kepada seseorang yang juga berasal dari golongan Bani Israel agar mau memberikan pinjaman seribu dinar kepadanya Orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata Datangkanlah para saksi kepadaku, aku ingin melihat mereka Orang yang mau meminjam seribu dinar itu berkata, cukuplah Allah SWT sebagai saksi Kemudian orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata, datangkanlah penjamin kepadaku Orang yang mau meminjam itu berkata, cukuplah Allah SWT menjadi penjamin Orang yang akan memberikan pinjaman itu berkata kembali, benar apa yang kamu katakan Pada akhirnya, dia memberikan pinjaman seribu dinar untuk masa yang telah ditentukan Orang yang meminjam dinar itu pergi ke laut melaksanakan tugasnya Setelah tiba waktunya, kemudian orang yang meminjam dinar itu mencari perahu yang akan ia tumpangi Untuk menyerahkan uang yang telah dipinjamnya karena masa waktunya telah tiba sebagaimana yang dijanjikannya Namun ia tidak menemukan perahu untuk dia tumpangi Kemudian ia mengambil sepotong kayu, ia melubangi kayu itu Lalu ia masukkan seribu dinar dan selembar kertas untuk pemilik uang seribu dinar tersebut ke dalam lubang kayu itu Kemudian ia menutupnya dan meletakkannya ke laut Selanjutnya, orang yang meminjam uang seribu dinar itu berdoa Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku telah meminjam uang fulan sebanyak seribu dinar Ia meminta jaminan dariku, maka aku katakan, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penjamin Ia rela denganmu, ia meminta saksi kepadaku, aku katakan, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi Ia rela denganmu, aku telah berusaha mendapatkan perahu agar aku dapat mengirimkan uang seribu dinar ini kepadanya Namun aku tidak mendapatkannya, aku pun memohon kepadamu Kemudian ia melemparkan kayu berisi uang seribu dinar itu ke laut Ketika kayu berisi uang itu masuk ke laut, kayu itu pergi di bawah arus laut Sementara orang yang meminjam uang itu tetap mencari perahu yang keluar menuju negerinya Orang yang meminjamkan uang itu keluar dan ingin melihat mungkin saja kapal yang membawa uang telah tiba Tiba-tiba ia menemukan kayu yang didalamnya terdapat uang seribu dinar yang dihanyutkan tersebut Ia mengambil kayu itu untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya Ketika ia memotongnya dengan gergaji, ia menemukan uang dan kertas Kemudian datanglah orang yang diberi pinjaman uang itu Ia membawa uang seribu dinar dan berkata Demi Allah, aku terus berusaha mencari kapal untuk membawa uangmu Akan tetapi aku tidak mendapatkan kapal sebelum Kedatanganku ini Orang yang meminjamkan uang itu berkata Apakah kamu telah mengirimkan sesuatu kepadaku Ia menjawab Aku beritahukan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan kapal sebelum kedatanganku ini Orang yang memberikan pinjaman itu berkata Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan Selanjutnya dia pun pergi dengan membawa seribu dinar dengan bijaksana Dalam kisah Bani Israel, terdapat beberapa hikmah yang dapat menjadi inspirasi bagi para penonton Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut 1. Bersyukur atas nikmat Allah Salah satu hikmah yang dapat dipetik adalah pentingnya bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bani Israel mendustakan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya Sehingga mereka ditimpa kesulitan dan kemiskinan sebagai hukuman Hal ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita 2. Patuh kepada perintah Allah Kisah Bani Israel juga mengingatkan kita pentingnya patuh kepada perintah Allah Ketika Bani Israel enggan mematuhi perintah Allah untuk menuju Baitul Magdis Mereka dihukum dengan berputar-putar di padang pasir Hal ini mengajarkan kita untuk selalu patuh kepada perintah Allah dan menghindari sikap menentang Allah 3. Tawakal kepada Allah Meskipun Bani Israel mengalami kesulitan dan tertahan di padang tih Allah masih memberi mereka rezeki berupa mana dan salwa Hal ini mengajarkan kita untuk selalu tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan Allah akan memberikan rezekinya Allah kepada kita dengan cara yang tak terduga 4. Menghindari sifat sombong dan merasa paling benar Bani Israel memiliki sifat sombong dan merasa dirinya yang paling baik atau benar Mereka mendustakan pilihan Allah dan memilih pilihan mereka sendiri Hal ini mengingatkan kita untuk menghindari sifat sombong dan merasa paling benar Kita harus selalu mengakui bahwa pilihan Allah jauh lebih baik dari pilihan kita 5. Menjauhi sifat malas dan suka enak sendiri Bani Israel juga memiliki sifat malas dan suka enak sendiri Mereka enggan ikut mempersiapkan dalam menanak nasi Namun saat nasi sudah matang mereka ikut makan Hal ini mengajarkan kita untuk menjauhi sifat malas dan suka enak sendiri Kita harus aktif dalam berusaha dan tidak hanya ingin menikmati hasil tanpa ikut berkontribusi Hikmah-hikmah ini dapat menjadi inspirasi bagi para penonton untuk mengambil pelajaran Dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Semoga kita dapat belajar dari kisah Bani Israel dan menjadi pribadi yang lebih baik Terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini Semoga apa yang telah kita bahas dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya yakin dan tawakal kepada Allah SWT Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita dapat terus berbagi pengetahuan dan kebaikan Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya